Pemirsa angin kencang menyebabkan sebatang pohon yang berada di Jalan Jamika, Kecamatan Bojongloa, Kaler, Kota Bandung, Tumbang. Naas pohon tumbang tersebut menimpa dua unit mobil yang sedang terparkir. Angin kencang melanda wilayah Kota Bandung pada selasa sore. Kondisi ini mengakibatkan salah satu pohon yang berada di Jalan Jamika, Tumbang, dan sempat menghambat arus lalu lintas di jalur itu. Diki, seorang saksi mata, mengatakan kencangnya angin yang terjadi ini telah menumbangkan pohon dan menimpa dua unit mobil yang terparkir. Ia mengatakan meski ukuran pohon tergolong besar, namun kondisi akar dan batangnya yang keropos membuat pohon tersebut dengan mudah tumbang setelah tertiup angin kencang. Jadi pertamanya pakai mobil di situ, mobil yang pakai di depan pohon, angin kencang, mobil pohon tumbang ke mobil yang R3. Yang setelah lagi mobil yang BRV itu baru diparkirin sempat keluar, disimpan di pinggir mobil R3 karena juga kena tumbang. Dan sekarang kondisinya mobil depannya hancur, kaca juga hancur. Sekarang lagi dalam proses untuk kebenaran dulu. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat tumbangnya pohon tersebut. Meski demikian, pemilik dua mobil diperkirakan mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Petugas kepolisian bersama Satpol PP dan Relawan melakukan evakuasi mobil dan pohon agar jalan kembali bisa dilewati. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Narsono melaporkan.